What is not important now, we just need to make the right analysis to find a good match plan Malaysia malu 3 negara tolak undangan Malaysia ikut Piala Merdeka Piala Merdeka Malaysia terancam batal Apakah ini karma tak ajak timnas Indonesia? Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Usai gelaran Piala FF 2022 Jakarta Sepat Bola Asia Tenggara akan disibukan dengan turnamen-turnamen tak resmi Salah satunya adalah turnamen Piala Merdeka yang digagas oleh FAM selaku Federasi Sepat Bola Malaysia dan dijadwalkan akan digelar pada tahun ini Turnamen ini sendiri sejatinya merupakan turnamen tahunan Namun kompetisi ini sempat terhenti gelarannya pada 2013 lalu Ada pun langkah FAM menggelar turnamen ini sebagai persiapan untuk berpartisipasi di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar Sebagai penyelenggara FAM pun mulai mencari lawan untuk turnamen ini Dimana ada 4 lawan yang akan berpartisipasi di ajang ini Semula 4 lawan yang diundang itu adalah Surya, Palestina, Vietnam, dan Thailand Tetapi justru India lah yang menjadi peserta pertama di Piala Merdeka 2023 Lantas bagaimana dengan Timnas Indonesia? Usut punya usut FAM lewat salah satu petingginya Muhammad Firdaus Mohamed tak mengajak sekuat Garuda Bahkan Muhammad Firdaus Mohamed seakan menyindir Timnas Indonesia dengan hanya mengajak Vietnam dan Thailand Yang dianggap punya kualitas dan standar permainan level Asia Sedangkan Indonesia belum level Asia Padahal Timnas Indonesia sendiri bisa dikatakan langganan Piala Merdeka Sejak pertama kali dihelat pada tahun 1957 silam Bakkena karma keputusan Malaysia tak mengajak Timnas Indonesia di turnamen ini berujung pada penolakan dari Timnas Thailand, Surya, dan Palestina Dilansir dari kecewaan akun Twitter at The Asian Football Timnas Thailand memilih menolak ajakan Malaysia tersebut dan tak akan tampil di Piala Merdeka 2023 Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Fad Thailand yakni Panit Sahong Ada pun penolakan ini dikarenakan Tim berjuluk gajah perang itu punya hajatan sendiri Fad diketahui akan menggelar turnamen tahunan berjuluk King Cup 2023 Yang diyakini juga akan menjadi persiapan Timnas Thailand di Piala Asia 2023 nanti Jika melihat prestise, kedua turnamen ini King Cup dirasa lebih mumpuni secara gengsi Sebab ajang ini pernah menghadirkan bintang-bintang ternama Sebut saja Robert Londoski bersama Polandia, lalu Perik Abu Meyang bersama Gabon Dan juga sederat legenda mumpuni bintang turnamen lainnya Tak ayal penolakan dari Timnas Thailand untuk berlagak di Piala Merdeka 2023 pun seakan menjadi karma Karena Malaysia tak mengajak Timnas Indonesia yang mampu membuat gajah perang kesulitan dalam 2 tahun terakhir Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 3 negara yang batal ikut Piala Merdeka? Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga